Ya, misalnya jembatan penyeberangan orang atau JPO baru di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Jelambar, Jakarta Barat, bernuansa betawi. Untuk mengetahui konsep konstruksinya, kita akan bergabung dengan reporter Gabriela Agata dan jurur kamera Untung Widodo serta pilot drone David Sibarani yang saat ini berada di Jelambar, Jakarta Barat. Ya, Gabriela bisa dijelaskan bagaimana JPO bernuansa adat betawi yang sudah dibangun di sana. Ya, selamat pagi, Tezar dan juga Pemirsa. Memang untuk jembatan penyeberangan orang atau JPO di daerah Jelambar ini memiliki keuningan tersendiri, di mana ini mengangkat nuansa betawi yang terlihat dari ornamen-ornamen yang terpasang. Salah satunya adalah ornamen gigi balang yang terpasang di sepanjang pagar dari jembatan penyeberangan orang ini sendiri. Nah, selain daripada nuansa betawi yang ditonjolkan di sini adalah sentuhan modern yang terdapat dari atap dari jembatan ini sendiri, di mana jika dilihat atap dari jembatan ini terbuat dari membran putih yang kemudian dibentuk melengkung. Sehingga atap ini selain berfungsi untuk melindungi masyarakat yang berjalan di bawahnya dari terik matahari dan juga hujan, ini dapat menjadi nilai estetika arsitektur tersendiri bagi para penikmatnya. Selain itu, Tezar dan juga Pemirsa jembatan ini juga ramah sekali kepada para penyandang disabilitas, kemudian para ibu hamil dan juga orang tua, di mana pada salah satu sisi dari jembatan ini memiliki fasilitas lift kaca yang dapat menampung 20 orang sekaligus. Di mana pada fasilitas lift kaca ini nantinya selain untuk digunakan bermobilisasi dari atas ke bawah maupun arus sebaliknya, ini juga dapat memungkinkan masyarakat yang menggunakan lift ini untuk melihat pemandangan jalan raya dari jelambar ini dengan menggunakan lift yang terbuat dari kaca tersebut. Nah, selain daripada lift, ini juga terdapat sebuah tangga jika masyarakat lebih memilih untuk menggunakan tangga manual, ini juga ada pada sisi jalan yang sama. Sedangkan pada sisi jalan yang satunya atau yang lain, ini ada sebuah tangga datar begitu, sehingga ini nantinya sangat mudah digunakan untuk para penyandang disabilitas, khususnya bagi para pengguna kursi roda. Nah, dan juga ada satu lagi fasilitas yang disediakan oleh Pemprov DKI pada JPO ini, yaitu berupa satu halte bus pada salah satu jalan atau salah satu sisi jalannya. Pezar? Gabriela, kita sudah melihat di belakang Anda itu kan konstruksinya sudah membentang begitu, apakah artinya bahwa JPO ini sudah rampung dan jika belum, kapan kemudian targetnya sudah bisa digunakan oleh masyarakat? Ya, Tezada dan juga Pemirsa, untuk JPO ini sendiri sudah dibangun sejak bulan Juli 2018 lalu, di mana memang ditargetkan akan selesai pada bulan Desember 2018 ini. Dan sebenarnya bangunan JPO ini sudah mencapai 100%, di mana hanya tinggal finishing saja, di mana nanti finishing ini akan dikerjakan dengan cara mengambil seluruh perkakas-perkakas bangunan yang masih tertinggal di sini dan juga melakukan pembersihan terhadap debu yang merupakan bekas dari bangunan yang masih ada di sepanjang badan jembatan ini sendiri. Selain itu, proses finishing nanti juga akan dilengkapi dengan proses pengecatan kembali beberapa titik yang dirasa kurang rapi, sehingga nanti jembatan ini dapat dengan layak digunakan oleh masyarakat. Nah, untuk pemanfaatan atau penggunaan dari jembatan ini sendiri memang sudah dapat dilakukan hari ini, Tezar, dan juga Pemirsa karena jembatan ini dapat langsung dilintasi oleh para masyarakat yang ingin mencoba melintasi jembatan ini sendiri. Namun untuk fasilitas lift, ini masih belum dapat digunakan hingga hari ini, dikarenakan masih memasuki tahap uji coba. Jembatan yang memiliki panjang 28 meter dan tinggi 5 meter ini dibangun secara bersamaan dengan jembatan pernya berangan orang yang ada di jalan Dr. Sumarno, di mana kedua jembatan ini nantinya akan ditargetkan dan dapat digunakan selesai pada bulan Desember 2018 ini, dengan menggunakan anggaran APBD sebesar 11,7 miliar rupiah. Rencananya Pemprov DKI pada tahun ini sendiri akan membangun 10 JPO, namun sayangnya 6 sampai 8 proyek JPO ini gagal karena alasan tertentu, sehingga hanya ada dua jembatan ini, Tezar dan Pemirsa, kemudian yang nanti akan dipersiapkan untuk digunakan masyarakat pada akhir tahun 2018 ini. Tezar. Baik, Gaby, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali, Gaby. Demikianlah, Pemirsa, Rekan Gabriel Agata dan Jurga Merah Untung Widodo, dan David Sibarani melaporkan langsung dari kawasan Jelamba, Jakarta Barat.